Hai hari ini kepola pertama memenuhi panggilan penyidik kaitan laporannya Ica atas laporan polisi yang dibuat tanggal 28 Desember yang mana terlapornya adalah Mbak MZ tadi yang mana laporan itu atas tindakan Mbak MZ melaporkan Mbak Ica di pors yang ada selatan kaitan penganiannya jadi kita melaporkan laporan palsu berikut dengan pencembangan nama baik dan fitnahnya tadi hanya satu pertanyaan aja satu-dua pertanyaan kaitan dengan memperlihatkan CCTV tapi ya Mbak Julilah tadi udah dilihatkan CCTV-nya disini apa ya kan aku yakin dan aku selalu nanya sama panggilan aku ada nyetuh apa enggak panggilan selalu bilang enggak kamu nggak ada nyetuh sama sekali jangan-jangan adanya hari ini diperlihatkan CCTV aku yakin dan alhamdulillah udah lega gitu karena dari CCTV aku lihat baik-baik aku detail sama sekali aku nggak ada penyentuh gitu jadi jelas jelas kaget yang laporan Mbak Ema terkait melaporkan Tiara Marlin kronologinya terjadi check up di telepon terus Mbak MZ mengajak saya ke Polda malam-malam jam 22 saya nggak bisa akhirnya dia saya bilang pertemuannya besok aja jam 3 di Polda jam 3 siang akhirnya kita bertemu sebenarnya mediasi yang dibuat diri dia sendiri yang seharusnya dimana orang yang saya laporkan harusnya kan bagaimana caranya supaya saya mencabut laporan saya tapi ini malah terjadi keributan bahkan dia menteriak-teriak saya dengan bahasa motor saya yang tidak pantas dan saya tidak menyentuh dia sama sekali bahkan dia jadi membuat laporan saya ke Polres Ratan dengan laporan penganiayaan dan disini hari ini saya lega karena setelah melihat CCTV yang diperikandasi sehingga dari pihak polisian bahwa Alhamdulillah memang saya tidak ada menyentuhnya sama sekali jadi orang-orang tidak tahu kenapa kepalanya kok sampai diwisung kakinya sampai dirubahkan katanya sakit banget saya tapi sudah memberikan surat permintaan maaf yang itu kaitan permintaan maaf atau laporan yang di segitu bersama untuk laporan yang saat ini lupa aku sudah blok semua sih karena kan sudah dua kali juga mediasi jadi yaudah apa lagi gitu yaudah berarti orangnya ingin diselesaikan dengan berarti waktu saat itu Mbak Ijang menunggu untuk perminta maaf dari Mbak Ijang? ya pasti kan saya juga masih punya hati lah orang berbuat salah pasti ada etika baik pasti lulu lah tapi kalau sudah kayak begini orang minta maaf tidak dikasih kesempatan eh buat lagi ditambah saya dipitnah lagi bilangnya saya heboh dia sampai kaki juga di videoin seakan-akan kakinya saya tendang dia sampai pisung dia sampai laporkan saya di Polres Watan demi untuk menjatuhkan saya gitu sampai menggiring-menggiring opini-opini yang aneh-aneh mengenai perihal-perihal yang lain perihal donasi dan segala macem gitu berarti ya saya pun sebagai manusia pasti gak rakyat kayaknya ini kan sudah dibilang membaharkan makhluk lagi dengan orang yang sering sebenarnya ada rasa jenis-jenis itu enggak sih saya mau mendapatkan apa ya hak saya gitu untuk mekelarkan kepada syarikat bahwa saya tidak salah dan saya juga tidak menyentuhnya karena kalau saya capek saya capek malah nanti berpikirnya bahwa laporan polisi yang mereka buat benar jadi semakin semangat jadi semakin semangat oh orang ini malah makin parah ya kalau justru kalau kita tidak membuat laporan lagi laporan kembali terhadap laporan maaf ini artinya yang dilakukan Mbak Ica adalah kebenaran yang disampaikan dia tapi kan disini kita menyatakan bahwa Mbak Ica sama sekali tidak pernah menyentuh jadi itu dari syaratan dari saya saran saya untuk membuat laporan baru oke? cukup ya? jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya jawab ya ya